Halo guys, misalnya kalian kebingungan mau top up game dimana disini aku menyarankan kalian menggunakan jasa Epic Top Up selain karena fast respawn ya untuk CS nya ini harganya juga jauh lebih murah guys daripada kalian top up in game disini juga ada game-game terbaru ya yang ini yang lagi viral sudah ada Forsaken World 2, ada FK Journey, ada X-Ompire yang baru keluar ya ini kalian bisa top up disini cara top up nya gampang, kalian pilih aja gamenya ambil contoh X-Ompire silahkan kalian masukkan di user ID kalian, server sama nickname lalu setelah itu pilih nominal yang bikin kalian beli lalu setelah itu milih mode pembayaran BCA paling murah, tapi kalau mau praktis kira saja gak terlalu beda jauh ya, cuma beda 100 rupiah lalu setelah itu masukkan kode voucher Winkel untuk kode voucher nya bisa huru gede, bisa huru kecil, gak masalah lalu setelah itu jangan lupa masukkan nomor WA kalian setelah itu kalian pembayaran, konfirmasi ke nomor WA CS nya si Epic Top Up yang akan aku taruh di bawah setelah ini menjagangkan kemah selesai Terima kasih telah menonton! 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 tuh Elin kenapa Elin bang soalnya si Elin ini skillnya dia ya guys ya itu bisa ini bisa ngasih kebal guys eh gimana cara ngeliatnya bentar-bentar ya lupa nah ini heroes Elin Elin nah ini skill satunya dia itu akan ngasih kebal ke Hero selain DPS jadi dipukul dipukul boss ya yang harusnya kalian mati kalau ada skillnya ini enggak masuk damage-nya guys nah kayak gitu lalu ultimatenya dia itu akan reset cooldown satu tim nah itu yang bikin dia dewa imba ya guys Elin itu seperti itu oke lalu kenapa Vanessa Vanessa ini sudah paling bener guys ya jadi adalah support terbaik PvE atau pvp Vanessa nggak mungkin salah kalian naikin Vanessa ke-60 ya kalau yon-he yon-he gimana bang yon-he damage damage dealer terbaik kalau menurut guys ya soalnya pukulannya dia tuh splash splash damage terus sakit jadi yon-he itu bener-bener bagus dibandingkan dengan Elinnya gimana bang kalau Elinnya itu yang sakit skillnya sama ultinya tapi ultimatenya dia itu dia terlalu banyak animasi jadi kayak nari-nari terus lompat gitu itu dia nari-nari lompat terus yon-he nya mukul dua kali damage-nya hampir sama guys jadi ya mending yon-he aja kalau Teo Teo gimana bang Teo itu metanya di PvP kalau untuk PvE dia agak kurang ya soalnya dia bagusnya tuh kalau sudah level 60 kalau level 60 dia itu ada ini decrease defense tapi harus 60 dulu ya guys ya kalau Rachel gimana bang Rachel Rachel sebenarnya bagus dia single skill damage terus dia pukulannya itu ada lethargy nya dia bagus untuk melawan boss yang ada ini ada skill yang harus kalian pakai lethargy lethargy itu ngurangin ini guys ngurangin ultibar jadi nanti ada beberapa bus itu yang yang ada lethargy nya harus pakai skill lethargy tapi masalahnya si kalau Rachel itu tipenya DPS jadi dia nggak dapet buff nya dari Elin jadi dia rentan mati kalau S ya S S S S ampah guys bukan apa-apa ya tapi emang seperti itu ya S itu yang dulu awal-awal sakit dia yang sakit itu ultimatenya dia sama Blade kan cuma ya kalau dibangin sama yon-he jauh ya guys ya dia punya sih ini kalau kel-kel bagus fix-damage cuma ya gitu dia tipenya DPS kalau sama Elin dia nggak masuk guys kalau Rudy ya Rudy pvp-only tim dead ya nggak bisa untuk PVE Miho pvp-only juga dia bagusnya kalau sudah level 60 kalau level 60 dia pukulannya ngeheal guys ngeheal 2 temen gitu wukong wukong bagus bagus untuk pvp-pve juga boleh tapi meskipun kalian nggak punya wukong di pvp masih bisa digantikan dengan hero yang lain guys bisa digantikan Lina bisa digantikan Rudy nah kayak gitu ya untuk ininya untuk hero-hero mitiknya oke lalu untuk ekipnya gimana bang untuk equipmentnya yaitu kalau dibandingkan dengan punya aku ya agak susah ya guys ya soalnya kan aku mainnya sudah lama tuh tapi misalnya kalian mau itu nanti kalian bikinnya seperti ini ini nantinya guys ya Nah kira-kira seperti inilah ya ini eh kalian tujuannya tuh bikin seperti ini guys ini banyak yang ekub haram sih ekub haram itu apa bang ekub haram itu seperti ini guys jadi ekub yang susah dapetnya kayak mitik Ming terus mitik baju Rudy baju Evan tangan Delon gitu-gitulah jadi kalian bolt aja pelan-pelan pokoknya nanti usahakan seperti ini guys ya terus usahakan kalian naikin hero untuk yang pve kalian ya jadi Elin Vanessa Yoni itu di atas level 50 guys khusus Vanessa usahakan 60 kenapa bang kau harus di atasnya yang level 50 jadi di servernya dua itu kalau misalnya hero-nya di atas 50 ya itu kalian bisa pasang op namanya op ya guys ya itu adalah ACC slot keempat tapi kebukanya harus level 50 kalau 50 ini ya test ini op tapi kalau sudah 60 bisa di upgrade ke yang gelap nah kayak gitu tapi kalau yang gelap tuh cuma 60 kalau hero-nya yang 50 nggak bisa yang pakai gelap ini nanti akan aku jelaskan cara tapi saya di video yang lain ya kira-kira seperti itu lalu jangan lupa dibikirkan ee itu exclusive equipment ya nanti akan aku bahas di video yang lain juga guys Oke kira-kira seperti itu sekarang kita pindah ke tiap listnya guys ya biar kalian nggak salah naikinnya eh jadi kita lihat dulu yang pertama ya guys ya ini adalah tier list untuk hero mythic case nih bentar ya aku buka dulu ini adalah tier list untuk hero mythic jadi yang di atas sendiri itu yang pve jadi pve S plus itu kalian harus buat untuk story kalian jadi disini ada Vanessa ada Elin ada Yoni seperti yang aku jelaskan tadi ya kelebihannya lalu setelah itu yang dibawah itu yang S ini aku masukkan Vanessa juga soalnya punya Vanessa tuh selain untuk pve dia juga bagus untuk pvp lalu selain ada Teo disana ada Miho itu juga aku sudah jelasin ya ada si upong ada sikel sama nanti ada Melia Melian nanti tanggal 20 ya 2020 November di Global terus habis itu gelidus gelidus nanti bulan depan eh jadi gelidus ini tipenya adalah universal ya kayak gitu terus yang ah ini aku masukin ada Rachel sama Elenia ya soalnya dia sudah agak turun untuk dua hero ini tapi bukan berarti jelek ya guys ya tapi ya tapi dia agak turun aja kayak gitu lalu setelah itu yang bawah sendiri itu adalah pemanis ya pemanis asal punya aja ya tapi kalian nggak kalian nggak punya juga nggak apa-apa gitu oke kayak gitu untuk yang hero mythic terus kita tutup dulu kita pindah ke yang hero L plus breakthrough guys bentar L plus breakthrough oke untuk yang R plus breakthrough itu yang paling sat paling utama ya itu adalah CN plus sama Clement ini dua hero ini adalah satu kesatuan guys jadi kalian harus build bareng kalau bisa sih yang Clement nya 66 kalau yang yang scene 66 sakit banget tapi kalau kalian keterbatasan resource ya scene-nya 62 aja nggak apa-apa tapi harus Clement nya harus 66 kayak gitu haruslah itu ada yang Hero S Hero SD ya ini bagus juga ya guys ya S itu yang paling tinggi di sini ada Pascal Pascal bikin tim kalian keras ini pelatin-pelatin ini ini ya untuk tandemnya si Melian nanti terus ada Lestia terus sama si Trude nanti yang Lestia Trude ini akan meta ya lalu setelah itu yang A itu ada balista balista timku ya sekarang sudah agak turun terus ada Rin Rin aku tadi PVP ketemuin juga lumayan sakit ya tapi nggak yang wow banget gitu tapi lumayan terus ada Chris Chris itu untuk tim Dead ya sebenarnya sih masih bagus cuma tim Dead sekarang lagi turun ya jadi aku masukkan di aja terus yang dibawah itu ada next breakthrough ya jadi akan breakthrough kedepannya jadi nanti akan ada kenok sama spec cash spec plus ya lalu yang bawah sendiri ya itu agak kurangnya Rudy nih kalau kalian kemarin naikin Rudy ke 66 pasti agak nyesel tuh soalnya nggak ada konten yang perlu dia soalnya sekarang oke sekarang kita pindah ke ini guys ya hero-hero yang harus kalian naikin untuk build rate oke jadi disini aku sudah bagi-bagi ya jadi ada yang build rate silent thunder fear terus plague lava sama polar jadi nanti akan ini ya tiga naga terus ganti tiga naga yang bawah gitu guys sirklenya jadi dua bulan jadi agak lama karena itu aku masukin disini kalian harus build semua guys yang ada disini oke untuk silent disini ada guilahan guilahan ini hero legend ya bukan legend dari plus terus ada Vanessa ada Kel sama Titeo tapi kalau kalian ini galet sudah masuk ya itu bisa menggantikan guilahan gitu tapi ini enggak fix ya guys ya jadi kalian bisa ganti-ganti kalian bisa coba-coba untuk hero-hero nya yang pasti yang depan ini enggak bisa guys jadi yang depan ini adalah suppressor nya jadi kalau guilter itu harus ada suppressor nya jadi yang depan ini semuanya suppressor kecori yang fear ya yang fear itu bisa didepi dengan menggunakan imunnya elin oke untuk yang tandari ini noho terus abis itu shien sama klamit ya ini satu kesatuan seperti yang kusebut tadi terus ada Theo ini adalah Theo L plus ya guys ya bukan Theo mitik terus disini aku masukin Rachel jadi kalau misalnya kalian kesusahan menggunakan si shien ya soalnya shien itu suka lompat-lompat kalian bisa gunakan rachel rachel jauh lebih gampang guys tapi untuk skornya kalau misalnya shien kalian itu 62 sama yang rachel 60 itu hampir sama tapi kalau shiennya sudah 66 itu skornya beda jauh guys eh langsung aja kita pindah ke fear fear disini ada elin ada yonhe terus ada bine terus sama elennya tapi kalau misalnya kalian enggak terlalu bisa tanpa suppress disini kalian masukkan shik ya aku lupa masukin disini guys jadi ada hero itu namanya shik hero legend itu adalah suppressor nya untuk fear ya tapi biasanya sih orang-orang pakai kayak gini ya sudah tanpa suppress skornya jauh lebih gede guys oke terus kita pindah ke pleg ya pleg you disini ada yuri ada lipota terus ada Vanessa sama yonhe oke lah nanti kalau sudah melia masuk nanti akan menggantikan si yuri ya harusnya ya guys ya nah kayak gitu oke terus kita pindah lagi ke lava lava disini ada ini ya ada si evan koreng terus abis itu ada si teo ini teo l plus ya bukan yang mythic ada kagura sama elennya ini sudah fix ya guys ya soalnya untuk yang lava ini yang mukul harus universal guys jadi enggak bisa yang tipe lain oke setelah itu ada polar ya polar itu ada varion terus abis itu ada Rudy terus abis itu ada si ini si Klemit sama si teo ya kayak gitu jadi ini kalian harus naikin untuk yang goodread dulu tuh guys ya disini akan aku tunjukin sendiri tuh adanya goodread biar kalian kepingin ya guys ya goodread tuh di sebelah sini terus kalian lihat hadiahnya guys tuh hadiahnya banyak banget guys jadi ada topas terus abis itu ada ini ya ini gendari jawel sumon ada gold ini ada ruby tuh banyak guys hadiahnya semakin gede skor kalian semakin banyak hadiahnya oke ya kira-kira seperti itu untuk video tentang hero ya guys ya semoga ini membantu kalau misalnya ada yang kurang jelas silahkan kalian tulis di kolom komentar nanti akan aku jelaskan ya guys ya untuk video berikutnya mungkin akan aku upload besok atau lusa ya kalau ada waktu ruang guys oke kira-kira gitu aja terima kasih sudah menonton jangan lupa di like di komen dan di subscribe sampai bertemu di video berikutnya guys bye bye thank you dadah selamat menikmati